Program Grand Design Alternative Development adalah program yang didesain khusus untuk menurunkan dan mengganti tanaman narkotika dengan komoditi unggulan daerah. Visi dari Grand Design ini adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari produksi ganja. Visi ini diimplementasikan dengan beberapa misi, yaitu 1. Menggantikan tanaman ganja jadi komoditi unggulan daerah 2. Mengalih profesikan penanam ganja jadi petani komoditi unggulan 3. Meningkatkan kesejahteraan dan karakter budaya masyarakat 4. Mengembangkan ekonomi dan peningkatan pendapatan 5. Meningkatkan kesadaran hidup sehat dan sadar hukum 6. Menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat melalui kemitraan dan sinergi Untuk melaksanakan misi tersebut, ada 3 strategi dalam GDAD yang harus dijalankan, yaitu 1. Menyatukan dan menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat 2. Membangun kemitraan, jejaring kerja dan sinergi 3. Mengimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan implementasi program Grand Design Alternative Development Kondisi permasalahan darurat narkoba khususnya produksi ganja di Provinsi Aceh yang kian tak terkendali, yaitu 1. Marat dan meluasnya penanaman ganja 2. Masyarakat terjebak dalam kultivasi ganja 3. Kerusakan lingkungan dan hutan 4. Menurunnya aktivitas pengembangan ekonomi Kondisi yang ingin diubah dari GDAD, antara lain terwujudnya Aceh yang bersih dari produksi ganja dan sejahtera dengan beberapa upaya 1. Pemetaan kawasan rawan kultivasi ganja 2. Pembangunan manusia dan budaya 3. Melestarikan lingkungan hidup dan hutan 4. Mengembangkan sektor ekonomi 3. Melestarikan lingkungan hidup dan hutan 4. Melestarikan lingkungan hidup dan 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 hidup dan